Intro Lingkaran dalam pemerintahan Presiden Rusia Vladimir Putin dikabarkan runtuh. Putin bahkan telah menanggap kepala militernya sendiri yang telah menjadi ujung tombak invasi ke Ukraina. Sementara, Kepala Rusia Sentral Bank yang sangat dihormati berhenti setelah berdebat dengan Putin. Dikutip dari Mirror.co.uk pada Kamis 17 Maret, Kepala Bank Sentral Rusia Elvira Nabiulina, 58 tahun, dilaporkan telah menyerahkan pengunduran dirinya. Mundurnya Nabiulina ini di tengah klaim bahwa dia menentang Putin atas perangnya di Ukraina. Sementara itu, Jendral Roman Gavrilov, Wakil Kepala Unit Prosvardia Rusia, telah ditangkap oleh Badan Keamanan Federal Federasi Rusia yang ditakuti. Jendral Roman Gavrilov merupakan ujung tombak serangan pertama ke wilayah Ukraina. Menurut Kristo Grosev, seorang jurnalis investigasi asal Bulgaria, alasan penangkapan tidak jelas. Mengutip sebuah kursus yang mengatakan Gavrilov ditahan karena kebocoran informasi militer yang menyebabkan hilangnya nyawa. Sementara dua lain yang mengatakan penangkapan dilakukan karena ia menyebabkan pemborosan bahan bakar. Secara keseluruhan, laporan tersebut menunjukkan berbagai pejabat merentang Putin karena sanksi dari barat mulai menggigit di Rusia. Pengunduran diri Kepala Bank Rusia dikabarkan terjadi setelah dia secara pribadi berdebat dengan Putin atas kehancuran yang dihadapi Rusia akibat sanksi barat yang dia tidak duga akan begitu serius. Mandan menasihat ekonomi, pemimpin Kremlin mengatakan kepada Putin bahwa invasinya ke Ukraina telah menjerunguskan ekonomi Rusia ke dalam lubang hitam. Hilangnya Nabiulina akan menimbulkan pukulan besar bagi Putin. Hal ini menandakan krisis ekonomi yang dialami Rusia setelah berbagai sanksi dari barat. Ini terlihat dari catuhnya rubel dan hilangnya hubungan keuangan internasional secara besar-besaran. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!